Intro Selama sepekan dari tanggal 20 sampai 28, Saipul Jamil meninggalkan tanah air menuju tanah suci Mekah. Ia kembali menjalani ibadah umroh setelah kerja panjang yang seolah tak berjeda. Dan berikut ini persiapan yang ia lakukan sebelum berangkat. Ba, nanti dicuci dulu ya, cuci lagi ya. Nanti saya berangkat pakai ini. La baik Allahumma la baik. Nanti nggak boleh pakai sarung, nggak boleh pakai baju, nggak boleh pakai color. Ini buka. Ada ilhamnya nggak dalamnya? Ini kawasan saya yang mau saya bawa. Pake gini, nanti ada sabuknya ya. Kembali ke tanah suci, Saipul Jamil mempersiapkan diri secara khusus. Sebab juga membawa doa-doa khusus. Salah satunya doa agar dipertemukan dengan jodohnya. Doakan semoga saya di sana sehat-sehat, bisa beribadah dengan khusyuk. Dan juga saya doakan semoga aku bisa di rumah yang belum pernah berangkat ke tanah suci, mudah-mudahan bisa berangkat. Amin, ya Allah. Doa semualah selamat dunia herat. Bahagia dunia herat. Jodoh juga. Ya, mungkin lah. Doain aja. Ada doa khusus untuk jodoh? Ya, pasti long, wala. Masih dayu mah temen aja. Setelah aku bawa tas ini. Tas yang aku bawain ini. Karena ini buat perlengkapan, duit, semua, HP. Saya paling sarung aja, saya bawa sarung. Karena pengalaman saya, saya pengen belanja. Pengen belanja baju muslim di sana yang banyak. Jadi saya nggak mau bawa barang-barang banyak. Kita lo di bawah. Jadi saya nggak mau bawa barang-barang banyak. Jadi pengalaman saya, paling saya bawa ini aja. Sempak pun saya nggak bawa. Kenapa? Karena saya di sana udah nggak pake apa-apa. Pake sarung doang. Karena di sana sholat aja kerjaannya. Sholat, tiba ada makan, ngaji, udah tidur. Nggak ada syuting, nggak ada apa. Jadi udah itu aja. Paling kalau mau, ya tau, ini aja. Kalau mau pas umrah, begini aja. Udah, masa sih begini dong? Apa sih yang mau dimasukin? Udah, saya nggak ada apa-apa. Jadi kalau bawa macem-macem pun juga paling obat-obatan. Ini mau dicuci dulu, biar wangi. Insya Allah, saya berangkatnya itu tanggal 20 Desember, jam 11 siang, sampai tanggal 28. Insya Allah, mudah-mudahan kalau nggak ada halangan, begitu nyampe tanah air, langsung malamnya on air. Benarkah Aurel sakit hati melihat pagelaran Pesta Ulang Tahun Pertama Arshi lebih mewah dan meriah dari Pesta Ulang Tahunnya? berikutnya udah entang tahu. Terima kasih telah menonton!